Halo semua, selamat datang di dapurku, dapur gulapedia Kali ini aku akan membuat kue yang bakalan cocok banget disajikan di hari-hari spesial kamu Salah satunya di hari raya idul fitri nanti ya Kue ini super mudah, kamu gak perlu pake oven ataupun mixer dalam membuatnya Dan bahan-bahannya super simple, cuma 5 bahan Tapi dijamin deh rasanya enak banget Selain itu tampilannya juga cakep banget kayak gini Kalau teman-teman penasaran gimana cara buatnya, tonton video ini hingga selesai Agar kue yang kamu hasilkan anti gagal Jadi yuk sekarang kita lihat gimana cara buatnya Bahan pertama yang akan kita siapkan yaitu kurma Sebanyak 200 gram dan ini sudah aku lepas bijinya Karena kurma yang aku gunakan ini termasuk kurma yang tipenya kering dan keras Jadi kita lunakkan dulu dengan merendamnya menggunakan air panas Setelah direndam selama 10 menit dan kita buang airnya, kurmanya akan lebih lunak seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita siapkan bahan lainnya Ini aku punya 150 gram kacang tanah yang sudah dikupas Kacang tanah ini akan kita matangkan dengan cara disangrai Dengan api kecil sambil diaduk-aduk terus seperti ini hingga matang Atau kalau repot bisa teman-teman panggang juga selama 15 menit Dengan suhu 170-180 derajat celcius Jika kacangnya sudah kecoklatan kayak gini, ini tandanya sudah matang Selanjutnya kita akan haluskan kurma dan kacangnya Selain menggunakan chopper atau food processor, teman-teman juga bisa menggunakan blender ya Oh iya, kalau teman-teman menggunakan kurma yang bertekstur lembek seperti kurma sukari Teman-teman bisa langsung menggunakannya tanpa harus merendamnya dulu ya Dan ini kurma setakacangnya sudah masuk Selanjutnya aku akan tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk Semua bahan-bahan ini kita akan haluskan dan campur jadi satu Dan kue ini tidak perlu kita tambahkan gula lagi di dalamnya ya Karena kurmanya sudah cukup manis Setelah mendapatkan tekstur seperti ini Ini kacangnya agak kasar, tidak masalah ya teman-teman Lanjut kita akan siapkan bahan yang lainnya Bahan lainnya ini adalah wafer Teman-teman bisa menggunakan wafer merek apa saja Ini aku pakai 1 bungkus, beratnya kira-kira 114 gram Karena wafer ini panjang, kita akan belah menjadi 3 bagian sama rata Untuk mengolah kue ini teman-teman harus gerak cepat ya Jangan mendiamkan bahan-bahan seperti wafer ini di dalam suhu ruang Karena takutnya nanti wafernya bakal lembek Setelah itu si wafer ini kita akan belah jadi 2 seperti ini Dan tengahnya kita isi dengan purê, kurma, dan kacang yang sudah kita buat tadi Untuk berat isiannya ini kira-kira 2,5 gram ya teman-teman Agar ukurannya rata, tadi aku menggunakan sendok takar ukuran 2,5 mili Kira-kira seperti ini penampakannya ya teman-teman Lanjut ini kita isi wafer-wafer lainnya hingga isiannya habis Untuk 1 resep ini, ini ngepas banget untuk 1 bungkus wafer yang aku gunakan tadi ya teman-teman Nah kira-kira dapat sebanyak ini nih, lumayan banget kan Selanjutnya kita siapkan coklat belutannya Aku pakai 2 jenis coklat disini, 100 gram dark coklat kompon dan 50 gram milk coklat kompon Untuk 1 resep coklat ini bisa meng-cover setengah resep wafer Jadi untuk seluruh wafer yang kita buat tadi harus dikalikan 2 ya resep coklatnya ini Oh iya, kalau teman-teman ingin menggunakan 1 jenis coklat aja Misalnya menggunakan coklat blok atau dark cooking coklat aja, itu gak masalah ya teman-teman Setelah coklatnya meleleh merata semua seperti ini Kita bisa tambahkan 1 sendok makan minyak sayur Selanjutnya kita aduk rata Setelah diaduk rata seperti ini, bisa kita angkat dan lanjut membalut wafernya dengan coklat yang sudah kita lelehkan Untuk cara membalut coklatnya pada wafer, ini teman-teman jangan dibolak-balik ya wafernya Karena takut lepas nanti, jadi cukup disiram-siram kayak gini aja si wafernya dengan coklat Sampai semuanya tercover dengan sempurna seperti ini Selanjutnya tinggal taruh di dalam paper cup kecil Dan kita setkan coklatnya Dan sudah sebanyak ini, ini wafer yang sudah kita cover dengan coklat, padahal ini masih setengahnya loh Selanjutnya bisa kita hias kuenya sesuai dengan keinginan Kalau aku cukup hias sederhana aja, pakai coklat leleh yang sudah kita pisahkan tadi Dan kita buat coret-coret kayak ini Dan selanjutnya bagian atasnya juga aku tambahkan kacang cincang Setelah selesai dihias, kita setkan coklatnya di dalam kulkas cukup sekitar 10 menit aja Dan ini dia wafer coklat kacang kurma siap untuk disajikan Untuk penampilannya sendiri, ini cakep banget Gak nyangkaya, cuma modal wafer, kurma, dan kacang bisa mendapatkan kue yang cakep banget kayak gini Untuk rasanya sendiri, ini dalamnya super legit dan ada renyah dari wafernya Untuk rasa kurmanya sendiri, ini gak terlalu dominan loh teman-teman Karena sudah tertutup dengan coklat bubuk yang tadi kita tambahkan Jadi gunakan coklat bubuk yang berkualitas baik agar nanti rasanya makin enak ya Untuk satu resep ini, kita bisa mendapatkan sekitar 2,5 toples kue ukuran 800 ml Wah lumayan banyak kan ya jadinya Jadi ini wajib banget teman-teman coba di rumah Kalau teman-teman suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat